Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andi Rafli Setiawan Dengan NIM 2002 09501056 Saya dari kelas PT IKA Di video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip multimedia Untuk mempersingkat waktu Langsung saja ke pembahasannya Prinsip yang pertama yaitu signaling Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi pemrosesan yang tidak relevan Pada prinsip ini diharapkan penyajian materi perlu dilengkapi dengan penandaan atau identitas Sisu akan lebih mudah belajar bila dalam multimedia dilengkapi dengan penandaan Mana materi pokok dan mana materi tambahan Atau kita bisa juga memberi fokus warna tertentu pada bagian yang penting Bagian yang dianggap penting Identitas berupa halaman juga diperlukan untuk menambah motivasi Sejauh mana siswa telah belajar Beberapa contoh lain yang Beberapa contoh dari penerapan prinsip signaling ini Seperti identitas Memberikan identitas Header pokok Dan sub-pokok pembahasan Kemudian ada pointer Garis besar dan lain sebagainya Nah untuk contohnya disini Jadi pada bagian headernya kita memberi yaitu headernya jaringan komputer Kemudian di bawahnya ada pokok bahasan yang dianggap penting kita memberikan penanda yaitu dengan memberikan warna yang mencolok Warna yang berbeda dari kedisan lainnya Kemudian pada bagian bawahnya lagi ada sub-pokok pembahasan Prinsip yang kedua yaitu segmenting Jadi prinsip ini berfungsi untuk mengelola pemprosesan yang dianggap penting Pada prinsip segmenting ini Pengajar diharapkan membuat materi pembelajaran lebih simple Karena materi pembelajaran yang rumit Kompleks dan besar Sebaiknya dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil Sehingga lebih mudah dipahami Karena materi yang disajikan langsung dalam jumlah besar Akan membebani memori kerja siswa Gambar dan animasi yang kompleks Dapat dibagi menjadi beberapa frame Dan tiap frame diberi tombol lanjut Untuk menampilkan frame berikutnya Secara overplay atau bertunggung Dengan demikian Keutuhan gambar dan animasi Masih tetap terjaga Sementara siswa bisa mengamati bagian per bagian Sebagai contoh Di sini Di sebelah kiri Merupakan contoh media yang tidak menggunakan segmenting Sedangkan yang di sebelah kanan Contoh media yang menggunakan segmenting Pada media yang tidak menggunakan segmenting ini Materi disampaikan di dalam satu gambar sekaligus Sedangkan di segmenting kita memisah-misahnya ke dalam beberapa bagian Sehingga siswa lebih bisa fokus ke materinya Nah prinsip yang ketiga yaitu Interactivity atau Interactive Dimana prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan pemrosesan generatif Pada prinsip Interactivity ini Dijelaskan bahwa siswa akan belajar lebih optimal Apabila dia dapat mengontrol atau mengatur kecepatan tampilan materi pembelajaran Dalam proses multimedia pembelajaran interaktif Peranan tombol navigasi pada tiap frame sangat penting Karena memungkinkan siswa mengatur kecepatan belajarnya Sehingga siswa dapat belajar lebih optimal Disamping itu penerapan prinsip interaktif ini Dalam multimedia pembelajaran Contohnya antara lain seperti Quiz, aktivitas, drag and drop, simulasi games, dan lain-lain Sebagai contoh Disini ada perbandingan antara Media yang interaktif dan yang kurang interaktif Yang kurang interaktif ini Siswa akan sulit untuk memahami Untuk mengelola gambar tersebut Gambar pada media tersebut Sedangkan yang di sebelah kanan yang lebih interaktif Siswa akan mengelolahnya dengan mudah Karena lebih interaktif Baiklah, itulah beberapa penjelasan tentang prinsip-prinsip multimedia Mungkin sekian dari saya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Untuk menutup video ini Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!